Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Nahdlatul ulama lahir dalam rangka untuk berkhidmah kepada agama dan negara Khidmah ini adalah satu kesatuan Karena agama menjadi inspirasi untuk berpikir dan bertindak bagi NO terhadap negara Agama menjadi inspirasi untuk membaca gerak situasi dan zaman Jika negara membutuhkan khidmah dalam merebut kemerdekaan NO turut serta dalam perjuangannya Ketika negara membutuhkan khidmah mempertahankan kemerdekaan NO turut serta di dalamnya Ketika negara membutuhkan berkhidmah Untuk mengisi kemerdekaan pun NO turut serta Pula berada di dalamnya Belakangan ini terjadi musibah di berbagai wilayah Indonesia Termasuk di Jawa Barat Mulai dari Sukabumi Bogor Cianjur Garut Tasikmalaya Bandung Dan Sumedang Mungkin juga ada di daerah lain NO Jawa Barat terpanggil untuk melakukan khidmah di masyarakat Lembaga dan badan otonom NO Bahu-membahu untuk membantu warga yang terdampak Mulai dari lembaga penanggulangan bencana Nahbatul ulama Lazisnu LKKNU GP Ansor Banser Muslimat Fatayat Hingga pelajar putra dan pelajar putra putri Nahbatul ulama Pada momentum hal yang ke-95 ini Mari kita tingkatkan Kita perkuat lagi khidmah kita terhadap negara Karena sekali lagi Hal itu merupakan bahagian daripada ajaran agama kita Dalam sebuah riwayat disebutkan Man khadam Qadam Barang siapa yang siap untuk berkhidmah Maka dia akan menjadi yang lebih maju Mudah-mudahan Khidmah yang diajarkan oleh para pendiri nahbatul ulama Kepada kita sebagai penerus Perjuangannya Diberikan senantiasa rida oleh Allah SWT Wallahu'l-muwafiq ila akwamit tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!